Isi hati Tuhan Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan Karena nukerah Tuhan Saat ini Tuhan kami akan merenungkan isi hatimu Urapi setiap kami Tuhan Jamah setiap kami untuk siap terima isi hati Tuhan Hambamu Tuhan kami berdoa Tuhan sucikan layakan Tanganmu ada di tas hambamu ini Tuhan Jamah mulut hati dan pikirannya Untuk kiranya benar-benar menyampaikan isi hatimu Dan kami percaya Semua yang menyaksikan, semua yang mendengarkan Semuanya pasti diberkati Tuhan Dan dalam nama Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Haleluya, terpuji nama Tuhan Nah saudara, isi hati Tuhan hari Saudara berasal dari sebuah hutbah Yang pernah saya bawakan kurang lebih 4-5 tahun yang lalu Saudara Dan di dalam hutbah itu Saudara ada sebuah kisah yang saya bahas Dan kisah itu berasal dari sebuah Kitab di perjanjian lama Di keluaran fasal yang ke-17 Ayat 8 sampai ayat yang ke-13 Keluaran fasal yang ke-17 Ayat 8 sampai ayat yang ke-13 Tadi ketika saya doa Tanya sama Tuhan-Tuhan Apa yang harus saya sampaikan Apa isi hatimu Yang harus aku sampaikan Buat setiap jemaah Tuhan Dan kisah inilah yang Tuhan Ingatkan sama saya Di keluaran fasal yang ke-17 Ayat 8 sampai ke-13 Saya akan bacakan buat saudara demikian Firman Tuhan Lalu datanglah orang Amalek Dan berperang melawan orang Israel Di Rafidim Musa berkata kepada Yosua Pilihlah orang-orang bagi kita Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu Dengan memegang tongkat Allah di tanganku Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya Dan berperang melawan orang Amalek Tetapi Musa Harun dan Hur Telah naik ke puncak bukit Dan terjadilah Apabila Musa mengangkat tangannya Lebih kuatlah Israel Tetapi apabila ia menurunkan tangannya Lebih kuatlah Amalek Ayat 12 Maka penatlah tangan Musa Sebab itu mereka mengambil batu Sebuah batu diletakkan di bawahnya Supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang ke dua belah tangannya Seorang di sisi yang satu Seorang di sisi yang lain Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang Saya tertarik untuk mengajak saudara Untuk kembali lihat ayat 12 dan ayat 13 Dikatakan apa disana Maka penatlah tangan Musa Sebab itu mereka mengambil sebuah batu Diletakkan di bawahnya Supaya ia duduk di atasnya Lalu kemudian dikatakan apa disana Harun dan Hur menopang ke dua belah tangannya Seorang di sisi yang satu Seorang di sisi yang lain Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang Kita bisa melihat disini saudara Bahwa ketika Musa mengangkat tangan Maka kuatlah bangsa Israel Dan menanglah mereka Akan tetapi ketika Musa menurunkan tangannya Maka semakin kuatlah musuh bangsa Amalek Dan akhirnya hampir saja mengalahkan bangsa Israel Dan ketika kita lihat ayat 12 Dikatakan maka penatlah tangan Musa Ini bicara tentang sebagai manusia Musa pun mengalami yang namanya kelemahan Sebagai manusia Musa pun punya yang namanya keterbatasan Saudara Akan tetapi yang menarik adalah Masih di ayat 12 dikatakan ketika Musa tangannya penat Ketika Musa tangannya lelah Ketika Musa ada pada posisi dalam keterbatasannya sebagai manusia Harun dan Hur tidak tinggal diam Mereka mengambil batu Kemudian Musa duduk di atas batu Kemudian tangan yang satu dipegang oleh Atau ditopang oleh Harun Tangan yang satu ditopang oleh Hur Saudara ini bicara tentang apa? Yes Ini bicara tentang kerjasama Sama-sama bilang sama saya kerjasama Amin Akhirnya apa? Bisa kita melihat Ketika mereka bekerjasama Kerjasama mereka menghasilkan apa? Kemenangan Haleluya Nah yang Tuhan ingatkan dalam hati saya Untuk saya sampaikan sama saudara Mengenai kisah ini adalah Betapa pentingnya kerjasama dalam kehidupan setiap kita Karena ketika bicara tentang kerjasama Kerjasama adalah sesuatu yang sangat penting Saudara Ketika saudara bicara tentang kesuksesan di dalam pekerjaan Dalam bisnis Dalam rumah tangga Saudara bisa melihat Bahwa sebagian besar mereka yang sukses di sana Adalah mereka yang mampu bekerjasama Orang-orang yang sukses di dalam bisnis Adalah mereka yang mampu bekerjasama dengan orang lain Orang-orang yang sukses dalam pekerjaannya Adalah orang-orang yang mampu bekerjasama Dengan rekan-rekan kerjanya Dengan atasannya Dengan bawahannya dan lain sebagainya Rumah tangga Rumah tangga yang sukses Adalah rumah tangga-rumah tangga yang mampu saling bekerjasama Suami dengan istri Orang tua dengan anak-anak dan lain sebagainya Itu kenapa sekali lagi saudara Bicara tentang dalam kehidupan setiap kita Betapa pentingnya ada yang namanya kerjasama Itu kenapa kalau saudara pelajari Alkitab Ada begitu banyak ayat yang bicara tentang kerjasama Saya akan bacakan beberapa ayat buat saudara Tentang kerjasama Yang pertama di Matius 18 Ayat 19 sampai 20 Matius fasal yang ke-18 Ayat 19 sampai yang ke-20 Dikatakan apa di sana Dan lagi aku berkata kepadamu Jika dua orang daripadamu di dunia ini Sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga Ayat 20 Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku Di situ aku ada di tengah-tengah mereka Dari ayat ini saudara bisa kita lihat ketika kita bekerjasama di dalam doa Dua-tiga orang berkumpul sepakat bicara tentang bekerjasama berdoa Maka kerjasama itu dapat menghasilkan kehadiran Tuhan Tuhan hadir di tengah-tengah kerjasama orang-orang itu Saudara Tuhan hadir di tengah kerjasama saudara dan saya ketika kita sepakat berdoa Dan artinya kita tahu bersama ketika Tuhan hadir Artinya apa doa ada kuasa Doa kita pasti dijawab Tuhan Haleluya Ayat yang kedua Ibrani fasal yang ke-10 Ayat yang ke-24 Ibrani fasal yang ke-10 yang ke-24 dikatakan apa Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik sekali lagi Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Dalam melakukan hal-hal kebaikan Tuhan rindu saudara dan saya untuk apa bekerjasama Dikatakan apa Saling mendorong Saling memperhatikan Ini bicara tentang kerjasama Kemudian penghutbah 4 ayat 9 Dikatakan apa Berdua lebih baik daripada seorang diri Karena mereka menerima upaya yang baik dalam jerih payah mereka Berdua lebih baik daripada seorang diri Karena mereka menerima apa Upaya yang baik dalam jerih payah mereka Ketika kita mampu bekerjasama Maka upaya yang akan kita terima itu biasanya jauh lebih baik Saya teringat satu quotes yang bilang begini saudara Jika ingin berjalan cepat maka jalanlah sendiri Jika ingin berjalan jauh maka jalanlah bersama-sama Sekali lagi Jika ingin berjalan cepat maka jalanlah sendiri Jika ingin berjalan jauh maka jalanlah bersama-sama Ini bicara tentang ketika kita ingin mencapai sesuatu yang jauh lebih besar Maka lebih baik kita mengerjakannya Kita melakukannya secara bersama-sama Kenapa memang ketika kita berjalan sendiri Kita bisa lebih cepat tetapi terbatas Tetapi ketika kita bersama-sama Kita bisa saling mendukung Kita bisa saling menopang Sehingga apa Kita bisa mencapai sekali lagi sesuatu yang jauh lebih besar Jauh lebih luar biasa Haleluya Oleh sebab itu sekali lagi saudara Pesan isi tonariin saudara Apapun itu dalam kehidupanmu Bicara tentang dalam bisnis Dalam pekerjaan Dalam rumah tangga Dalam apapun itu saudara Jadilah orang yang mampu untuk bekerja sama Karena ketika kau menjadi orang yang mampu untuk bekerja sama Maka kau akan mencapai hal-hal yang jauh lebih baik Jauh lebih luar biasa dalam kehidupanmu Haleluya Demikian isi ton hari ini Matruslam Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton